Halo Sobat Bakuantam, ancaman rudal Iran lagi-lagi harus membuat Waksam menempatkan sistem pertahanan yang paling canggih. Ini sang raja terakhir THAD. Jika Patriot masih kroncok-kroncok, maka ini langsung boss terakhirnya, yaitu terminal High Altitude Area Defense ke timur tengah sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman serangan rudal balistik Iran. Maka dengan ini, negara UABN akan mengoperasikan kombinasi sistem Arrow dan juga THAD Waksam secara real-time. Sistem THAD dikatakan mampu mencegat rudal di luar atmosfer bumi dan dianggap sebagai salah satu teknologi pertahanan udara terbaik yang tersedia di gudang senjata Amerika. Tapi sebaik-baiknya sistem pertahanan udara, kalau sistemnya cuma satu, dispam sampai 100 rudal balistik, ya gempor juga boss ya kan. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan pada hari Minggu bahwa Kepala Pentagon, yaitu Lloyd Austin atau yang biasa dipanggil Yanto Ireng, telah mengizinkan pengerahan baterai Terminal High Altitude Area Defense dan krunya di sekitar 100 tentara ke negara UABN. THAD sendiri merupakan sistem pertahanan udara anti rudal balistik yang dirancang untuk menembak jatuh berbagai rudal varian jarak pendek, menengah, dan jarak jauh. Pada fase terminalnya atau alias pada saat rudal itu mau masuk, mau menghantam target alias posisi turun boss. Dan sistem ini akan mencegat dengan pendekatan hit to kill alias dipukul dulu rudalnya. Ini gimana sih ya kan? Ini artinya, pencegat THAD ini tidak membawa hulu ledak dan tidak meledak, melainkan rudal ini mengandalkan energi kinetik benturannya untuk menghancurkan rudal yang masuk. Jadi benar-benar harus presisi ini sistem. Sistem ini mampu bersifat mobile, dapat dikerahkan dengan cepat kemana saja. Dan THAD dianggap sebagai sistem pelengkap, sistem patriot, tetapi dapat mempertahankan wilayah yang lebih luas, mampu menyerang target pada jarak 150 hingga 200 km. Setiap baterai ini terdiri dari 6 peluncur yang dipasang di truk, 48 pencegat, peralatan radio dan radar, serta membutuhkan 95 personil untuk mengoperasikannya. Jadi kalau ada satu personil yang lagi ke WC, lagi berak itu kan, gak bisa dicegat ini ya kan? Nah, baterai THAD sendiri mencakup setidaknya 6 kendaraan peluncur yang masing-masing 8 rudal dan menghabiskan sekitar 800 juta dolar per sistemnya. Ya kalau misil patriot saja kita hitung-hitung, itu sekitar 4 juta dolar biayanya atau sekitar 6 miliar sekali pengecerotan, maka tentu rudal THAD akan jauh lebih mahal. Sementara untuk rudal balistik Iran diperkirakan hanya 1 juta dolar buat sebiaya pembuatannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya memang sistem pertahanan lebih mahal sih. Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah.